Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel Inel merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba informasi terbaru Seputar kejelasan nasib untuk guru honorer Skema baru ya, guru honorer P1, P2, P3, P4 Yang belum lulus di ASN P3K Guru tahun 2023 ya Jadi informasi utama ya tentunya dari Kamdik Butristek Jadi tentunya di tahun 2023 ini Tidak semuanya guru honorer itu bisa diakomodir teman-teman ya Menjadi ASN P3K Guru Mulai dari P1, P2, P3, P4 Kemungkinan besar itu tidak akan bisa tuntas di tahun ini Jadi nantinya kira-kira bagaimana kejelasan nasib guru honorer Yang terdapat di Dapodik Yang terdaftar di Dapodik tapi belum menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023 ini Di sini kita akan bahas dua informasi yang berkaitan dengan judul video kita pada hari ini Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Baik Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja tuduh poin ke informasinya Nah di sini teman-teman ya Teman-teman bisa memperhatikan bahwa di tahun 2024 nanti Nantinya itu akan ada marketplace guru ya Marketplace guru ini adalah merupakan sistem baru Yang bakalan diterapkan langsung oleh Kemendik Butristek ya pada tahun 2024 Yang tujuan utamanya itu adalah untuk perkrutan guru honorer menjadi guru ASN P3K teman-teman ya Yang mana di sini kalau kita perhatikan bakal ada marketplace guru pada 2024 Ini syaratnya yang harus dipenuhi Nah ini adalah sebenarnya hal ini sudah pernah dijelaskan langsung oleh Mas Menteri ya Pada saat rapat kerja bersama dengan Komisi 10 DPR RI Itu pada tanggal 24 Mei 2023 ya Yang mana di sini dikatakan baru-baru ini pernyataan Mendik Butristek ya Bapak Nadiem Makarim soal marketplace guru itu mencuri perhatian Tak sedikit warganet yang menyampaikan pro kontra dibalik ide pria Yang pernah kuliah di Harvard Business School tersebut Namun konsep marketplace guru sebenarnya bukan dibuat tanpa sebab Jadi ada beberapa penyebab utama Sehingga marketplace guru ini bisa terbisa konsepnya bisa jadi teman-teman ya Yang mana kalau kita perhatikan di sini Justru marketplace guru dibuat salah satunya adalah untuk mengatasi persoalan guru honorer Yang selama ini bertahun-tahun masih ada di Indonesia Serta untuk memenuhi kebutuhan guru yang sesuai dengan kompetensi pada masing-masing sekolah Jadi tentunya kita menarik sedikit kesimpulan di sini teman-teman Bahwasannya untuk marketplace guru ini Tujuan utamanya itu terkait dengan penuntasan guru honorer Apalagi di tahun 2023 ini kemungkinan tidak bisa tuntas semua Nah nantinya guru-guru yang belum tuntas di tahun 2023 Itu nantinya akan diperkenalkan teman-teman ya Akan diperkenalkan dengan sistem baru perkrutan P3K guru Melalui sistem marketplace guru Nah jadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan guru Yang sesuai dengan kompetensi pada masing-masing sekolah Seperti itu kira-kira teman-teman ya Nah di sini Nadi menjelaskan marketplace guru nantinya Akan berbentuk seperti database teman-teman ya Yang didukung secara teknologi Di mana setiap sekolah itu bisa mengakses siapa-siapa saja guru Yang sedang tersedia untuk mengajar Nah jadi nantinya itu sepertinya ada semacam aplikasi nanti teman-teman ya Yang mana setiap sekolah yang membutuhkan guru Itu nantinya bisa mendeteksi Oh ini guru-guru yang sedang tersedia untuk direkrut Masuk ke sekolah untuk mengajar Nah itu fungsi daripada marketplace guru Jadi nantinya marketplace guru ini Itu akan terintegrasi dengan teknologi tingkat tinggi teman-teman ya Nah sekarang di sini dibahasakan Dibahasakan di sini teman-teman ya Lantas kira-kira Lantas apa saja syaratnya Agar guru di marketplace ini bisa di check out sekolah Berikut di antaranya ya Jadi di sini kita lihat ya Ada syarat agar guru di marketplace ini bisa di check out sekolah Berikut di antaranya yang pertama itu adalah Satu guru honorer yang lulus seleksi guru ASN Pertama Nadi mengungkapkan bahwa syaratnya harus merupakan Guru honorer yang memang sudah lulus seleksi untuk menjadi guru ASN ya Nah jadi artinya guru yang apa ya Persyaratan agar guru itu bisa di marketplace Ini persyaratan pertama guru honorer yang lulus seleksi guru ASN Jadi pertama Nadi mengungkapkan bahwa syaratnya Harus merupakan guru honorer yang memang sudah lulus seleksi Untuk menjadi guru ASN Artinya termasuk yang dikatakan di sini Adalah guru lulus passing grade ya Karena sebenarnya guru lulus passing grade itu sudah dikatakan Lulus ASN Nah jadi siapa saja yang nanti akan masuk dalam marketplace ini Pertama adalah guru-guru honorer yang sudah lolos seleksi Mereka yang mengikuti seleksi untuk menjadi guru ASN Kata Nadiem ya Nah seleksi ini pas mereka sudah lulus itu passing grade Itu mereka akan masuk ke dalam database di marketplace Jadi tetap ada tes Bapak Ibu Jadi enak ya Ini potensi bagi guru lulus PG yang tidak lolos di tahun 2023 nantinya Kemudian yang kedua adalah lulusan PPG perajabatan Ya jadi nantinya sudah ada tempat untuk juga bagi lulusan PPG perajabatan nantinya ya Kedua syarat agar bisa masuk dalam marketplace guru bisa dari lulusan PPG Atau pendidikan profesi guru perajabatan Lulusan PPG akan memberikan kesempatan untuk menghadirkan guru-guru baru yang memang sudah lulus Selain dari guru honorer yang sudah ada sebelumnya Nah ini tentunya menjadi kabar baik ya Kemudian guru honorer yang lulus seleksi ASN dan PPG Jadi ketiga guru honorer lulus seleksi untuk jadi guru ASN dan sudah lulus PPG perajabatan Juga boleh langsung mendaftarkan diri dalam marketplace Dengan begitu Tiap sekolah bisa langsung melihat guru mana yang available untuk bisa mengajar Serta sekolah bisa memilih guru mana yang memang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Karena kriterianya sudah ketat Semua guru atau calon guru yang masuk ke dalam marketplace ini Sudah berhak untuk mengajar di sekolah-kolah kita Logikannya seperti itu teman-teman ya Nah ini tentunya seperti itu ya Jadi intinya nanti di tahun 2024 Guru-guru yang anggaplah belum lulus PG dan memang tidak diangkat di tahun 2003 Itu sepertinya harus bisa lulus passing grade ya Artinya nantinya harus bisa lulus seleksi juga untuk mendaftar di marketplace Jadi ceritanya nanti tetap mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perkurutan secara terpusat Artinya jadi ketika misalkan ada sekolah yang butuh guru Maka disitu akan ada perkurutan lagi Jadi ini kabar baiknya di tahun 2024 Penerimaan P3K itu tidak per tahun Tidak terpusat lagi Tapi sangat fleksibel Dimana ada kebutuhan maka akan terjadi perkurutan Nah itu adalah salah satu solusi Untuk menuntaskan guru yang belum diangkat di tahun 2023 ini teman-teman ya Ini sih kabar baik sih menurut saya pribadi ya Kemudian disini memang sudah disingkung juga oleh ibu Nunuk teman-teman ya Pernah memang disingkung juga oleh ibu Nunuk Kita coba cek disini teman-teman ya Kita coba buka disini Memang sudah disingkung juga sih sama prop Nunuk terkait dengan informasi ini Disini ya ada pernah admin baca ya Ada fotonya ibu Nunuk disitu Disini terkait sangat-sangat terkait Ini dia teman-teman ya Nah ini dia disini yang mana kalau kita perhatikan Salah satu substansi undang-undang ASN 2023 Pengganti undang-undang nomor 5 2014 adalah perubahan sistem rekrutmen ASN ya Baik CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pengaturan di undang-undang ASN 2023 itu memberikan ruang rekrutmen CPNS dan P3K lebih fleksibel Jadi nantinya salah satu yang mendukung pengangkatan honorer menjadi ASN itu melalui undang-undang ASN tahun 2023 Dan ini sudah disahkan teman-teman ya Nah kemudian kita lihat disini Ada tambah disini ya Ini dia teman-teman ya Oke Nah disini teman-teman ya Nah ini dia 2024 seleksi P3K guru pakai sistem baru Ini diutarakan oleh prop Nunuk ya Pada Mei 2023 dirijing guru tenaga kependidikan GTKK mendik butrisite prop Nunuk Suryani mengatakan Seleksi P3K guru 2023 merupakan putaran terakhir seleksi P3K guru Dengan menggunakan sistem lama Setelah seleksi ini ujar prop Nunuk Perekrutan menggunakan sistem baru yang akan diberlakukan pada 2024 Nah disini dikatakan Sisa guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan pada 2021 dan 2022 Akan kami tuntaskan tahun ini Jika masih ada sisa Maka mereka nantinya direkrut menggunakan mekanisme terbaru Yang ditawarkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim Wow luar biasa jelas sekali disini ya Nah inilah salah satu kejelasan nasib dari prop Nunuk Untuk guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2023 ini Nantinya itu kalau ada sisa Sisa guru yang belum diangkat itu nantinya akan terjadi perkurutan menggunakan mekanisme terbaru Yang ditawarkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim Seperti itu kira-kira ya Nah jadi setelah proses P3K guru 2023 berakhir Seleksi P3K guru 2024 akan menggunakan sistem baru yang dibuat oleh Kemdik Butristek Ya seperti itu Nah tentunya ini menjadi kabar baik ya Oke semoga video bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh